Raffi Ahmad dikritik ikut acara peresmian gedung militer bareng Prabowo Subianto dan Jokowi, fungsi para artis apa? Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama sejumlah artis lain turut menyaksikan peresmian gedung geraha utama Akademi Militer di Magelang bersama Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Senin, 29 Januari 2024. Namun, kehadiran para selebriti itu menimbulkan tanda tanya publik. Raffi Ahmad sendiri membagikan keseruannya dalam menghadiri acara tersebut lewat akun Instagram pribadinya Rafi Nagita 1717. Usai acara seremonial, rombongan itu menyapa masyarakat sekitar kemudian makan siang bersama dengan menyantap bakso. Rafi dan Nagita beserta artis lain duduk bersama tepat di belakang meja Prabowo dan Jokowi. Momen itu disebut Rafi menjadi kesempatan baginya belajar banyak hal baru. Terima kasih untuk hari ini yang akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan gembira, tulisnya pada caption postingan keseruan acara tersebut, dikutip Selasa, 30 Januari 2024. Namun, keseruan tersebut mendapat kritikan dari publik yang bingung dengan tujuan kehadiran para artis. Terlebih, sejumlah selebriti yang datang itu juga dikenal publik sebagai pendukung Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut dua. Selain Rafi dan Nagita, para selebriti lainnya juga terdapat Ria Ricis, Caca Tengker, Rachel Fenya, Selin Evanyelista, Tara Budiman, juga Atta Halilintar. Rafi Ahmad pun kena sentil warganet yang mengkritik kalau acara tersebut jadi terlihat seperti kampanye politik, meski sebenarnya peresmian fasilitas negara. Mas Rafi, serius saya mau tanya, ini kan peresmian fasilitas untuk TNI ya? Terus fungsi mas Rafi kawan dua influencer itu apa? Mohon dijawab ya, komentar muams. Kontrak politik apa dibalik postingan dua akun ini ya, sindir akun Donis. Kampanye apa meresmikan fasilitas negara? Rakyat dibodohi dengan dalil peresmian, kritik atoks. Ini bahayanya kalau menteri ini jadi capres gak mundur dari jabatannya. Biaskan jadinya ini acara pemerintah atau kampanye. Dalihnya sih pasti bukan kampanye karena gak ada alat peraga kampanye WK-WK-WK tapi ya tetap aja bias. Lagian ngapain sih bawa dua artis YG jelas kelihatan dukung paslon 02. Dari 2019 udah jadi menterikan pas tahun politik baru narik dua artis PDHL sekedar peresmian seremoni, YG kayak gini kan sensitif banget, tutur akun Janes.